Kita akan menuju Rumah Sangit Polri untuk melihat terkait dengan konvensi pers atau penanganan dari kasus ataupun maksud kami dari kebakaran yang terjadi di Depo Plumpang, Jakarta Utara. Di Depo Plumpang mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan kita juga mendoakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini masih dilawat di beberapa rumah sakit di sekitar Depo Plumpang, mungkin juga sudah ada yang diluci ke beberapa rumah sakit. Termasuk Rumah Sakit Polri sudah dipersiapkan untuk merawat korban dari kejadian Depo Plumpang ini, segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Ya, rekan-rekan update pada hari ini perlu saya sampaikan bahwa tadi malam untuk Kusdokas Polri dan tim medis juga sudah mengirim timnya. Ada lima ambulan, kemudian ada tenaga medis yang langsung menuju ke lokasi TKP di sekitar Rumpang. Fokus yang dikerjakan tadi malam adalah mempercepat proses evakuasi korban ke beberapa rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk juga ada beberapa dinasah yang berhasil dievakuasi juga langsung dibawa ke rumah sakit Kramajati atau rumah sakit Liga 1, Alasukanto. Kemudian juga tim DVI tadi malam sudah langsung mendirikan POSCO DVI dalam menangka untuk mempercepat proses identifikasi. Dari POSCO DVI, dari malam kita sampai dengan hari ini sudah menerima 15 kantong jenazah. Dari 15 kantong jenazah tersebut berisi diantaranya bahwa 9 jenazah laki-laki, kemudian 5 perempuan, dan 1 bodipat. Saat ini tim masih bekerja, disini juga kita siapkan tim DVI ini ada POS Morten dan Tim Morten. Pihak keluarga juga sedang menyampaikan data-data, korban yang diduga sudah dikirim ke rumah sakit Sukamto, Pengkara. Kemudian dari tim DVI, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama penelitian dengan menggunakan DNA, ini butuh laboratorium DNA. Dari LAVOR PORI sudah mengirim sampel DNA dari pihak keluarga 10, dan ini masih diproses oleh tim DVI PORI. Kemudian kita juga menggunakan metode ondologi, yaitu mengidentifikasi melalui gigi. Nah yang ketiga, kita melakukan identifikasi dengan menggunakan sidik jari, maksudnya Pak Kabo Sinafis ada di sini. Rekan-rekan, dari hasil kerja tim DVI sampai dengan hari ini, sudah berhasil teridentifikasi dua. Yang dua jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi dari hasil sidik jari. Ya dari jenazah-jenazah yang sudah dikirim di sini, nanti secara teknis dari Pak Kabo Rumkit dan Pak Kabo Sinafis akan menyampaikan. Yang sudah diidentifikasi, yang sudah diperiksa melalui tim DVI, untuk sidik jari berhasil ditemukan 6 sidik jari. Dari 6 sidik jari diproses oleh tim dari Inafis dan dari tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara, dua, dua tertentifikasi. Kami mohon doa dari rekan-rekan, tim kami sesuai dengan perintah Pak Kabori, ya untuk bekerja secara maksimal. Tapi tetap unsur kehati-hatian, ketelitian, dan proses melalui laboratoris, ini harus betul-betul menjadi standar utama tim DVI untuk mengidentifikasi para korban. Agar dalam waktu dekat, semuanya bisa teridentifikasi dengan baik. Dan selanjutnya, nanti setelah diumumkan oleh tim DVI, untuk dua jalan tersebut akan segera dilakukan perawatan, kemudian dipersiapkan, nanti akan segera mungkin diserahkan kepada pihak keluarga, dan tentunya nanti kita berkoordinasi dengan tim yang ada di lapangan, khususnya yang ada di KP. Ya, mungkin dari saya dulu secara umum rekan-rekan, kita terus akan bekerja secara maksimal, agar identifikasi ini bisa segera dapat dilaksanakan. Ya, untuk menikmati waktu, saya persilahkan Pak Karumgit untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu, setelah itu baru Pak Kabusina.